Hai 6 Oh ya bener tuh bos Besar Putus bos Tuh Pitingnya tuh Gemboran ya Satunya Tidak Satunya yang besar Oh iya tuh bos Tuh kita sotah lagi bos tuh Pitingnya Satunya tuh 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 Oh anu kaya sini ya Gerembang-gerembangin Gerembangin 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 Pitingnya bos Tuh Ya kelihatan bos Besar Uh Uh Duh Dua ekor bos Satu lubang tuh Tuh lagi Orang layu Pitingnya Gerembangin Uh Besar bos Tuh 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 selamat menikmati 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 uh besar uh bos kena Alhamdulillah besar bos Anak Mani buli hasilnya tuh besar lumayan ya kayak Miki sel ya gede Nek Hai Allah hukum tuh yang capi kecil di tetap kecil lagi Hai pitingnya biar enggak stres ternyata Dito di tarik-tarik pakai kawat alhamdulillah oleh lorok wadah pelanang hal laki-laki jepos bejantan setiapnya mau diikat oleh Mas Paisal cara ngikutnya mudah cara berbebasal kayak gini ngelih ini silang mau langsung ini kakinya Hai cuma di lipat-lipat doang Hai terus dimasukin cara mengikat kepiting versi orang Losari Jawa Barat serbun ini udah belajar reswebel Mas Paisal belajar menangkap itu piting di dalam lubang tuh belajar cara melihat atau tahu di lubang atau kepitingnya meneliti kakinya bekas kakinya napak itu antara kepiting lain macam wideng atau kepiting itu beda kalau kepiting kadang cuma satu kakinya yang nampak nah kalau kepiting lain misal wideng itu paling banyak kakinya seperti ini nih nih bukan kakinya kepiting tapi kepiting wideng itu yang hitam jadi kalau di lubangnya banyak jejak kagak kepiting berarti bukan kepiting bakau ya tapi kepiting sejenis wideng atau lainnya jadi nggak mudah walaupun sama-sama sama lubang tapi terkadang lubang itu bukan lubangnya kepiting terkadang sama lubangnya sama biawak itu sama biawak juga bikin lubang Mas Paisal lubang jadi terkadang salah target atau halah-halan isinya biawak kalau yang belum tahu ya Mas Paisal jadi bikin kaget ayo lanjut lagi bos mau melanjutkan lagi Mas Paisal asalnya tuh tadi dapat dua ekor kepiting bakau Bos lumayanlah kata Mas Paisal yang pertama itu kalau dijual Rp10.000 yang satunya nah yang kedua sama ukurannya ya kalau kemungkinan kalau dijual Rp10.000 lagi jadi baru dapat dua ekor kalau dijual dapat Rp20.000 sudah bos sudah dapat dua ekor kepiting bakau mudah-mudahan nanti bisa memperoleh kepiting lagi bos mencadokan ebelah agar Mas Paisal bisa di rokok dan bisa menjajarin anak-anaknya misalnya Mas Paisal sendiri sudah punya keluarga bos lokasinya bos lokasinya ternyata untuk mengenali lubang kepiting itu butuh proses tadi sudah diceritakan oleh Mas Paisal butuh proses untuk mengetahui lubang kepiting atau bukanya butuh proses nggak instan selamat mengepao selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton